assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sahabat saudara online ku dimanapun berada vlognya kali ini bagaimana cara membersihkan ikan paten yang baru panen dan akan dimasak menjadi bepes ataupun tindang yaitu yang pertama-tama kita bersihkan ekornya yang tajam kita gunting-gunting supaya bersih dan selanjutnya nanti yang kita gunting-gunting sayapnya sayap bukan sayap sih sirip sahabat mohon maaf ya salah siripnya itu yang tajam-tajam kita gunting-gunting terus kita buang kita bersihkan dan kita potong-potong supaya nanti bisa dimasak pindang ataupun pepes walaupun sederhana tapi kadang orang tidak tahu jadi kita berbagi pengalaman ya sahabat yuk kita ikutin menyiangin ikan untuk dimasak selamat menikmati 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 ini ikan sudah bersih kita siapkan bumbu rempah komplit ada bawang merah, bawang putih, laos serai semuanya digiling jadi satu ada kemiri juga itu kira-kira dua atau seberapa atau dua on setengah nah ini ini terus yang kedua bawang merah, bawang putih yang digoreng masing-masing dua sendok terus cabai yang sudah digiling kira-kira satu on karena cabai mahal terus tak lupa garam dan gula masing-masing dua sendok bisa ditambah bumbu perasa masako saya pakainya orang lain terserah ya, mau disekip juga gak apa-apa enak juga nah ini nanti semuanya semuanya dimarinasi terus kita dimarinasi kurang lebih mungkin sekitar kalau mau resep enak setengah jam ini nanti kita buat setengah jam ya ini ya ini bumbu-bumbunya sama ikannya untuk persiapan buat pepes ya sahabat saudara jangan lupa ya di subscribe di like dan di share begini ya kita ikutin ya lagi proses marinasi sampai bungkusnya setelah dimarinasi setengah jam bumbu sudah merasap komplit semuanya seperti ini bisa kita siapkan daun bisa dibungkus seperti botok atau berbentuk pepes ini nanti saya buat berbentuk botok itu tiga bungkus kita isi dua-dua nah begini caranya daunnya ditepuk itu namanya dibungkus ya dikasih kemangi biar enak nih seperti ini ya sahabat ya jangan lupa di kasih nah dimatiin seperti ini dikasih terus kita gunting biar rapi sedikit terus selanjutnya nah ini ya ini yang udah jadi ini seperti ini penampakannya botok nanti kalau pepes kan orang udah tahu bentuknya seperti ini lalu kita kukus sekitar satu jam lah biar matang oke assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh